Intro Sebanyak 45 orang saksi Kasus penyelewengan Dana basus di sawaran kulon Dipanggil polisi Dilansir dari Lumajang1.com Portalnya berita Lumajang Pornis Lumajang telah memanggil 45 orang saksi terkait Dengan dukaan penyelewengan Dana BPNT atau BSP PKH maupun Kasus di sawaran kulon Kejamatan Gedung Jajang Dari beberapa saksi Yang diperiksa Memungkinkan jika akan berubah Status menjadi tersangka Namun tunggu beberapa tahap Karena kerugian Masih terus bertambah Kanit Berarti BKOR Berika Irwan Lukitohadi Mengatakan bahwa pihaknya menangani 4 kasus yaitu BPNT atau BSP, BKH, BST, BPUF Jadi prosesnya juga akan memakan waktu Namun secepatnya juga akan ditetapkan tersangkanya Dan harus gelar perkara dulu Sedangkan hingga kini laporan yang diterima dari pihak desa Ada 160 korban yang merasa dirugikan Untuk saksi dari BKH Ada 15 orang Dan saksi dari BPD ada 30 orang Modus pemotongan Bansos yang dilakukan oleh Oknum tersebut bermacam-macam Seperti KKS tidak diserahkan kepada penerima Sebagian bantuan hanya diberikan setengah Dan masih banyak lagi Terlebih pelaporan terkait dengan penerima santunan orang meninggal Jadi modusnya beragam Lebih dari 5 pokoknya Kata Herwan ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan Pihaknya juga menyebutkan bahwa modus terjadinya kasus ini Karena kepolosan warga yang kaptek Lalu mereka memanfaatkan situasi ini Untuk dijadikan ajang manipulasi data Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya